Ya, saya melihat dari dulu ya, sebelum mereka rame-rame dekat di Istana Bogor, lalu di Timjad ya kemarin, jauh-jauh hari saya sudah dapat informasi bahwa Pak Jokowi itu mengendos, mendukung Pak Erick Tohir sebagai calon wakil presiden. Tetapi misalkan ketika ditawarkan ke Ganjar, kelihatannya Megawati kurang berkenan. Nah, oleh karena itu peluangnya adalah menjadikan Pak Erick Tohir untuk didukung menjadi cawapresnya Prabowo. Itu yang rasional, yang mungkin, karena tadi di PDIP agak sulit, lalu di koalisi perubahan tidak mungkin, maka satu-satunya celah adalah menjadi bakal cawapresnya Pak Prabowo. Itu yang rasional, oleh karena itu tadi kedekatan-kedekatan ketiganya itu selalu menjadi bukan hanya magnet pemberitaan, bukan hanya menjadi isu ya, hot hard ini, tetapi juga memang itu adalah indikasi sinyal kuat bahwa Jokowi mendukung pasangan tersebut. Saya melihatnya seperti itu. Bisa ada dua catatan yang saya bisa sampaikan. Yang pertama, Pak Jokowi bisa mendukung Prabowo-Eri. Di situ ada faktor Erick Tohirnya dan ada kedekatan Prabowo dengan Jokowi. Yang kedua, Pak Jokowi juga bisa main dua kaki. Artinya satu kaki di partainya, PDIP mendukung Ganjar. Di saat yang sama, kaki yang lainnya adalah mendukung Prabowo-Eri Tohir. Oleh karena itu, kita lihat nanti sejarah akan membuktikan posisioning Pak Jokowi mendukung siapa. Apakah memang fiur mendukung Prabowo-Eri atau memang main dua kaki. Itu hanya waktu yang akan menjawab.